A'udzubillahiminasyaitanirrojim Pertanyaan yang masuk, Ustaz, via Youtube Adakah kiat-kiat yang mujarab dalam memfokuskan niat dalam menjalankan ibadah di bulan puasa ini, Ustaz? Sebenarnya sudah disinggung Tadi di hadisnya Abu Huraira, Riyad Bukhari Muslim yang kita baca Di ceramah sebelum tarawih tadi Ya, yaitu kata Nabi SAW Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? Karena keimanan Nah, dengan kita menyadari ini Menghadirkan ini Kita berpuasa karena keimanan kita kepada Allah InsyaAllah kita akan ikhlas kepada Allah Demikian pula yang kedua Wahdi sahabat Dan mengharap pahala Ketika seorang mengharapkan pahala dari Allah Dari amalan yang dilakukan Itu dia akan ikhlas Kepada Allah SWT Ya, banyak orang jatuh dalam ria Jatuh dalam syirik Dalam beramal Itu sebenarnya sebabnya Karena dia kadang mengharapkan pujian dari orang lain Kadang mengharapkan pujian dari orang lain Atau ingin didengar oleh orang lain Atau ingin dilihat oleh orang lain Itu menyebabkan dia tidak Ikhlas Tapi ketika seorang Puasa Karena percaya Ini adalah kewajiban dari Allah Kemudian dia hanya mengharapkan pahala dari Allah saja Ini akan menjadi sebab Dan hal yang Membuat dia nanti ikhlas Kepada Allah SWT Ini dua yang diisyaratkan Ada juga hal lain yang bisa dilakukan Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi SAW Walaupun ini tentang sholat Kata Nabi Solatlah kamu seperti sholat orang yang melakukan sholat perpisahan Ada yang supaya antum ikhlas Antum anggap Ini romodon terakhir kita Bisa saja romodon depan Kita tidak hidup lagi Bisa saja Kan ada yang menjamin kita hidup nanti di 12 11 bulan berikutnya Tidak ada Ketika kita Meyakini Dan Iya Selalu khawatir bahwa Ini adalah romodon terakhir kita Kita akan berusaha Ini Melakukan puasa ini Dengan puasa yang terbaik dan ikhlas Kepada Allah SWT Itu Wallahu'alam Kiat yang bisa dihadirkan Supaya niat ikhlas dalam Berkuasa Selamat menikmati